Selamat datang di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, salah satu fakultas yang berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Kepeloporan dan keunggulan dalam membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan menjadi fokus utama kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Dr. Rasmus Muliana Enghu, Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, memiliki komitmen mencapai pada visi, misi, dan tujuan yang diletakkan oleh Fakultas. Adapun visi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu menjadi Fakultas Pelopor dan Unggul dalam pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, ilmu-ilmu sosial, agama, pariwisata, dan ilmu terapan berbasis penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada tahun 2025 di tingkat nasional dan global. Dalam menjalankan tugas sehari-harinya, saya dibantu oleh para wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang sumber daya keuangan dan umum, wakil dekan bidang kemahasiswaan. Dan secara administratif, saya dibantu oleh para kasih. Dalam bidang akademik, saya dibantu oleh para buah program studi. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki 24 program studi dengan berbagai tinjang, meliputi program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, mempelajari berbagai aspek ilmu pengetahuan sosial untuk menghasilkan guru yang mampu menginspirasi dan membimbing siswa dalam memahami kompleksitas sosial, budaya, dan politik di sekitar mereka. Program studi pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan merupakan program studi tertua di Universitas Perlidikan Indonesia dan memiliki tenaga pengajar yang berkompenten dan ahli dalam bidang Keluarga Negaraan Hukum dan Politik. Program studi pendidikan sejarah merupakan salah satu lembaga tertua di lingkungan Universitas Perlidikan Indonesia yang pernah dipimpin langsung oleh Muhammad Yamin. Program studi pendidikan sejarah memiliki fokus utama dalam meneliti sumbak-sumbak sejarah. Program studi ilmu pengetahuan agama Islam didirikan pada tahun 2007 yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusannya menjadi guru atau pendidik yang beragama dan berilmu dan pribadi yang berkualitas. Program studi pendidikan geografi bertujuan untuk menghasilkan calon tenaga pendidik geografi yang unggul, amanah, dan kompeten. Dalam perkuliahan, mahasiswa juga didorong untuk belajar faktual di lapangan dengan cara mengeksplorasi alam. Program studi menajemen pemasaran pariwisata berdiri sejak tahun 2005 yang berfokus pada pengembangan keahlian dan pengetahuan dalam mengelola dan memasarkan produk dan layanan pariwisata. Lulusan MPP diharapkan mampu menjadi profesional yang handal dalam industri pariwisata. Program studi ilmu komunikasi berdiri pada tahun 2011 menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan sarjana komunikasi profesional, mengembangkan kompetensi penelitian komunikasi, dan mengembangkan model pengabdian pada masyarakat. Program studi pendidikan pariwisata berfokus untuk menghasilkan lulusan calon pendidik sekolah kejuruan pariwisata. Mempelajari diantaranya seperti klikulum dan pengajaran, pengolahan pariwisata, dan perhotelan. Program studi sains informasi geografi merupakan pengembangan dari bidang ilmu geografi yang mengadaptasi perkembangan teknologi informasi dengan mengutamakan unsur lokasi dan keruangan atau geospasial. Terdapat empat kompetensi dalam perorisai, yaitu survei pemetaan wilayah, kartografi, penginderaan jauh, dan sistem informasi geograf. Program studi manajemen industri catering menghadirkan kolaborasi antara memasak dan bisnis pada sistem akademik. Memiliki target untuk melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang mampu berwirausaha dan mengenalkan berbagai masakan pada masyarakat. Program studi manajemen resort Malaysia salah satu program studi perwisata tingkat serjana pertama di Indonesia yang bertujuan menghasilkan insen perwisata yang kompeten dan unggul demi terciptanya perwisata yang berkelanjutan. Program studi survei pemetaan dan informasi geografis berfokus pada pengukuran sistem informasi geografis dan survei. Mahasiswa akan mendalami konsep, teknik, dan aplikasi dalam bidang-bidang tersebut. Program studi pendidikan sosiologi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru profesional terfokus pada mata pelajaran sosiologi yang lulusannya diharapkan dapat menjadi sosiobrener atau calon pendidik, peneliti, dan pengembang pendidikan pada spesifikasi keahlian di bidang sosiologi. Lomburgatorium Mutquatici Keuangan bagi mahasiswa rumpun pelidikan untuk melakukan praktik mengajar. Uang kelas Tempat di mana mahasiswa melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Smart kelas Uang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital modern. Laboratorium Computer Tempat mahasiswa untuk praktikum dan merancang suatu projek. Uang baca Tempat mahasiswa untuk mencari dan membaca referensi-referensi ilmiah. Kantin Sebagai penyedia makanan dan minuman bagi mahasiswa. Uang pertemuan Ruangan yang digunakan untuk desain dan akademik staff melaksanakan rapat. Auditorium Fasilitas untuk menyelenggalkan kegiatan seminar, workshop pendidikan, dan kegiatan sejenisnya. Dalam menjalankan tata kola unit organisasi, saya berkomitmen untuk membangun zona integritas yang bertujuan untuk menubah budaya organisasi yang berkomitmen pada tata kola yang bersih, kompeten, dan melayani. Terdapat prestasi dan penghargaan yang dimiliki FPPS, yaitu diakui sebagai fakultas berprestasi, memiliki akreditasi baik, serta sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Serta terdapat berbagai prestasi mahasiswa yang telah mengharungkan nama FPPS di kancah nasional dan internasional. Fakultas Peredikan Ilmu Pengetahuan Sosial telah melahirkan lebih dari seribu lulusan terbaik yang siap bersaing di dunia kerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.